Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat Iju Sindrawan Anak Parit Pada kali ini, pada pertemuan kelima Kita akan membahas tentang ontologisnya Semoga sahabat-sahabat Anak Parit Yang sedang mengikuti perkuliahan filsafat ilmu dan logika Ataupun masyarakat yang ingin memahami Atau mempelajari tentang filsafat ilmu dan logika Semoga selalu diberikan kekuatan dan kesehatan Dalam menjalani kehidupan ini Sahabat-sahabat Iju Sindrawan Anak Parit Pada pertemuan kelima ini Kita akan membahas tentang ontologisnya Kita langsung saja ingin mengetahui Apa itu sebenarnya ontologis? Nah, ontologi merupakan cabang teori hakikat Yang membicarakan hakikat sesuatu yang ada Istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani Yaitu Taonto Yang artinya yang berada Dan logos berarti ilmu pengetahuan Atau pengajaran Nah, dengan demikian Ontologi berarti ilmu pengetahuan Atau ajaran tentang yang berada Nah, ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyidikan kepilsafatan yang paling kuno Nah, awal mula awal pemikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi Nah, pembahasan tentang ontologi Sebagai dasar ilmu Berusaha untuk menjawab apa Nah, yang menurut Aristoteles Merupakan De Vries Vissolofia Filosofi De Vries Filosofi Nah, dan merupakan ilmu mengenai esensi benda Nah, kata ontologi adalah on Sama dengan being Nah, dan logos Sama dengan logik Jadi Ontologi menyelidiki Sifat dasar dari apa yang nyata Secara fundamental Dan cara yang berbeda Di mana entitas Dari kategori-kategori logis Yang berlainan Yaitu objek-objek fisik Hal universal Dan abstraksi Dapat dikatakan ada Dalam kerangka tradisional ontologi Dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum Dari hal yang ada Sedangkan dalam hal pemakaiannya Akhir-akhir ini Ontologi dipandang sebagai teori Mengenai Apa yang ada Nah Tremontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goklenius Pada tahun 1636 Masehi Untuk menamai teori Tentang hakikat Yang ada Yang bersifat Metafisis Dalam perkembangannya Christian Wald Pada tahun 1675 Sampai 1757 Membagi Metafisika Menjadi dua Yaitu Metafisika umum Dan Metafisika khusus Metafisika Umum Dimaksudkan Sebagai istilah lain Daripada Ontologi Nah Dengan demikian Metafisika Umum Atau Ontologi Adalah Cabang Filsafat Yang membicarakan Prinsip-prinsip Paling dasar Nah Dengan kata lain Paling dalam Dari segala Sesuatu Yang ada Nah Sedangkan Metafisika Khusus Masih Dibagi Lagi Menjadi Komsologi Psikologi Dan Teologi Kita akan Coba lihat Apa itu Komsologi Komsologi Itu adalah Cabang Filsafat Yang Secara Khusus Membicarakan Tentang Alam Semesta Sedangkan Psikologi Adalah Cabang Filsafat Yang Secara Khusus Membicarakan Tentang Jiwa Manusia Nah Selanjutnya Kita akan Coba Melihat Apa itu Teologi Nah Teologi Itu Adalah Cabang Filsafat Yang Secara Khusus Membicarakan Tentang Tuhan Nah Jadi Itu tadi Tersebut dengan Komsologi Psikologi Dan Teologi Selanjutnya Kita akan Melihat Objek Ontologi Nah Objek Kajian Ontologi Adalah Yang Ada Nah Yaitu Adanya Individu Adanya Umum Ada Terbatas Ada Universal Ada Mutlak Termasuk Kosmologi Dan Metafisika Dan Ada Sesudah Kematian Maupun Sumber Segala Yang Ada Yaitu Tuhan Yang Maha Esa Pencipta Dan Pengatur Serta Penentu Alam Semesta Ini Studi Tentang Ada Pada Tataran Studi Pilsafat Pada Umumnya Dilakukan Oleh Pilsafat Metafisika Istilah Ontologi Banyak Digunakan Ketika Kita Membahas Tentang Yang Ada Dalam Konteks Pilsafat Ilmu Nah Metode Dalam Ontologi Luren Bagus Memperkenalkan Tiga Tingkat Abstraksi Dalam Ontologi Yaitu Abstraksi Fisik Abstraksi Bentuk Dan Abstraksi Metafisik Menampilkan Keseluruhan Sifat Abstraksi Bentuk Mendeskripsikan Metafisik Mengenai Prinsip Umum Yang Menjadi Dasar Dari Semua Realitas Sedangkan Abstraksi Yang Dijangkau Oleh Ontologi Adalah Abstraksi Metafisik Metode Pembuktian Dalam Ontologi Oleh Loren Dibedakan Menjadi Dua Yaitu A priori Dan Pembuktian A posteriori Yang Kedua Metafisika Metafisika Merupakan Cabang Filsafat Yang Membicarakan Tentang Hal-hal Yang Sangat Mendasar Yang Berada Di Luar Pengalaman Manusia Metafisika Mengkaji Segala Sesuatu Secara Komprehensif Menurut Asmoro Ahmadi Ia Mengatakan Bahwa Metafisika Mengkaji Merupakan Cabang Filsafat Yang Mengkaji Tentang Sesuatu Yang Bersifat Keterbiasaan Atau Pion Natur Yang Berada Di Menurut Ahmadi Metafisika Mengkaji Segala Sesuatu Yang Berada Di Luar Hal-hal Yang Biasa Yang Berlaku Pada Umumnya Atau Disebut Juga Sering Masyarakat Keluar Keluar Biasaan Atau Hal-hal Yang Tidak Alami Nah Serta Hal-hal Yang Berada Di Luar Kebiasaan Atau Di Luar Pengalaman Manusia Nah Istilah Metafisika Berasal Dari Akar Kata Yaitu Meta Dan Fisika Nah Meta Berarti Setusudah Atau Setelah Selain Atau Dibalik Nah Sedangkan Fisika Berarti Artinya Adalah Nyata Atau Alam Fisik Dari Situ Kita Bisa Mengambil Suatu Kesimpulan Metafisika Berarti Sesudah Dibalik Yang Nyata Nah Dengan Kata Lain Metafisika Adalah Cabang Filsafat Yang Membicarakan Hal-hal Yang Berada Di Belakang Gejala Gejala Yang Nyata Nah Jadi Begitu Sahabat Anak Parit Saya Ulang Lagi Metafisikan Berarti Sesudah Di Di balik Di balik Adalah Ilmu Yang Memikirkan Hakikat Alam Nyata Metafisika Membicarakan Hakikat Dari Segala Sesuatu Dari Alam Nyata Tanpa Dibatasi Pada Sesuatu Yang Dapat Diserap Oleh Panca Indra Nah Dalam Metafisika Ini Jika kita Lihat Memang Dari Segi Filsafat Secara Menyeluruh Maka Memang Filsafat Metafisika Merupakan Ilmu Yang Memikirkan Hakikat Di balik Alam Nyata Metafisika Itu Membicarakan Hakikat Dari Segala Sesuatu Dari Alam Nyata Tanpa Dibatasi Sesuatu Yang Dapat Diserap Oleh Panca Indra Kita Itu Lemata Berarti Nah Aristoteles Seorang Pilsuk Terkenal Ini Ia Mengatakan Dan Menyinggung Tentang Metafisika Dalam Karyanya Tentang Filsafat Pertama Yang Berisi Hal-hal Yang Gaib Menurut Aristoteles Ilmu Metafisika Termasuk Cabang Filsafat Teoritis Yang Membahas Hakikat Segala Sesuatu Sehingga Ilmu Metafisika Menjadi Inti Filsafat Nah Selanjutnya Aristoteles Menjelaskan Bahwa Masalah-masalah Metafisik Merupakan Sesuatu Yang Fundamental Dalam Kehidupan Manusia Oleh karena itu Setiap orang Yang Sadar Berhadapan Dengan Sesuatu Yang Metafisik Tetap Tersangkut Di Dalamnya Jadi Begitu Jadi Metafisik Itu Adalah Ilmu Filsafat Yang Mempelajari Atau Memikirkan Hakikat Di balik Alam Nyata Kemudian Metafisika Itu Membicarakan Hakikat Dari Segala Sesuatu Dari Alam Nyata Tanpa Dibatasi Pada Sesuatu Yang Diserap Oleh Panca Indra Oke Sahabat Sahabat Irju Sindrawan Anak Paret Demikianlah Ulasan Saya Tentang Ontologis Pada Mata Kuliah Pilsafat Ilmu Dan Logika Mudah-mudahan Uraian Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Khususnya Mahasiswa Mahasiswi Yang Sedang Menempuh Perkuliahan Yang Sedang Mengambil Mata Kuliah Filsafat Ilmu Dan Logika Konten Ini Mampu Dan Bisa Memberikan Kemudahan Rekan-rekan Mahasiswa Untuk Mempelajari Filsafat Ilmu Dan Logika Dan Juga Masyarakat Umum Bisa Menjadi Referensi Dalam Mempelajari Ataupun Memperdalam Ilmu Ontologis Ini Saya Selaku Pengampu Mata Kuliah Bersahpat Ilmu Dan Logika Ini Pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Provinsi Riau Jika Ada Kata-kata Yang Kurang Pas Baik Itu Pemaparan Saya Ataupun Urayan Saya Yang Kurang Pas Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Semoga Konten Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Saya Akhiri Pertemuan Ini Dengan Ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima